Ya himmatas syaykhiduri lana bihadal mahdari wal ta'tifi binazratin biha analu watari waqad kalal muallibu rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'abihi wa bi'ulumihi bidaraini aminakal Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Adkar Masih membicarakan tentang bab memberikan kunyah Memberikan kunyah, memberikan gelar Jadi variasi dari beberapa minggu sampai pada gilirannya pertemuan kita kali ini Masih membicarakan aturan persaratan memberikan kunyah Apemaren ngasih kunyah buat orang kapir masih boleh Kunyah pakai nama anak boleh Kunyah bukan pakai nama anak sendiri boleh Nah ini kunyah pakai nama bini Atau si bini pakai nama laki Itu semuanya dibolehin Atau orang kapir juga boleh dikasih kunyah Kayak Abu Lahab Bahkan Allah sebut langsung di Quran Sampai ada anekdot cerita lucu tentang surah Al-Lahabini Jadi ada bapak-bapak dia teledor tangannya ke jepit pintu Bungkak Biru Melecah Darahnya ocor-ocoran Eh ada anak lakinya dateng masih bocah Itu anak melihat buah-buahnya kekau kan panik Dia deketin buah-buahnya langsung dia tiup tangan buah-buahnya Sambil dia bacain Quran Ini bocah langsung nanya Bahasa kitanya udah mendingan nanya bacain Bapaknya nanya Alhamdulillah Masya Allah Ente bacain Pengakuan ente ayat Quran Penyakitnya berkurang Darahnya mulai berhenti Bangga banget nih anak Eh bangga banget nih bapak Anaknya bisa baca Quran Nyembuhin lagi Si bapak nanya Emang ngomong-ngomong ayat apa sih yang ente baca Kata nih anak Aneh baca ayat Tabat Iyada Abilahabi Wata Celaka Dua tangannya Abu Lahab Kata buah-buahnya bucu-busu Tangan gue lo sama aja Malah bu Lahab Tangan buah-buahnya sakit Ini bocah tau Yang namanya Tabat Surah yang nyeritain Dua tangan Abu Lahab Celaka Yang dia inget itu Dia baca Ayat itu Dia baca surah itu Nama Abu Lahab Itu nama Yang Allah berikan Kunyah Bukan nama bener Kayak gitu Babu jawazi takniyati rojuli Bi abi fulana Babi yang menjelaskan Bolehnya memberikan kunyah Kepada lelaki Dengan julukan Abi pulana Pulana mpuan Dia laki Tapi julukannya Abu Nama perempuan Itu dibolehin Wa abi fulanin Atau Seseorang itu Diberikan kunyah Abu fulan Nama laki Boleh pake nama perempuan Walaupun laki Boleh pake nama laki Wal marati Dan boleh memberikan kunyah Pada perempuan Bi ummi fulan Dengan umu Pake nama laki Umunya ada Karena perempuan Tapi umunya Itu nama laki Umur rijal Umur rijal kan laki Itu boleh Wa ummi fulanah Atau disebut dengan Umi fulanah Kayak kita Bahasa kita nih Bapak-bapak Disebut Bapak Ropi'ah Anak kan Ropi'ah Kan Ropi'ah nama mpuan Redaksi Bapak Abu Boleh ditempelin Nama-nama perempuan Begitu juga Umu Boleh ditempelin Dengan nama laki Itu begitu Padahal perempuan Tapi panggilannya Ibu Joko Ya kan nama Joko laki Nah itu begitu Jadi mau begitu Boleh Kata Imam Nawawi I'lam anna kullahu I'lam ketahuilah olehmu Anna hadha kullahu Sesungguhnya semua itu La hajra pihi Gak ada halangan di dalamnya Di dalam kebolehan Wa kotakanna jamaatun Dan sungguh memiliki kunyah Kelompok orang yang banyak Min afadili salafi Dari Ulama-ulama mulia Di kalangan salab Generasi terbaik Islam Salafil umati Di kalangan salab umah Min as-sohabati Dari generasi sahabat Wa tabi'in maupun tabi'in Faman ba'dahum Dan orang-orang yang setelah mereka Jadi itu udah umum Pemberian kunyah Kalau laki Digandengin nama-nama mpuan Mpuan digandengin nama laki Atau laki digandengin nyebut Kunyahnya pake nama laki Gak apa-apa Mpuan digandengin dengan nama mpuan Gak apa-apa Itu udah terjadi Dari generasi terbaik umat Yang dikata sahabat Tabi'in dan tabi'ut tabi'in Itu disebut Salapul umah Jadi kalau orang nanya Siapa itu generasi salab Sahabat Tabi'in Tabi'ut tabi'in Itu Kalau kita hitung masing-masing 100 tahun Berarti 300 tahun Setelah wapatnya Rasulullah Itu namanya Generasi salab Jadi salab itu generasi Generasi yang udah berlalu Generasi terbaik Kenapa dikata terbaik Pengamalan Quran Pengamalan sunnah Lagi murni-murninya Ya Bi'abi fulanata Ada sahabat Apa Kunyahnya Abi fulana Pakai nama mampuan Paminuhum diantara mereka Uthman Nubnu Afana Yaitu Sayyidina Uthman Bin Afan Radiyallahu anh Lahusana Sukunan Sayyidina Uthman Punya Tiga kunyah Punya Tiga Cijulukan Yang pertama Abu Amrin Yang kedua Abu Abdillah Itu anak-anaknya Sedina Uthman Yang ketiga Abu Layla Dua Pakai nama laki Atuk Pakai nama mampuan Abu Layla Masih boleh Jadi ada orang Punya anak Perempuan Namanya Jamilah Disebut Abu Jamilah Masih boleh Ya Waminhum Abu Dardai Dan diantara Generasi sahabat Tokoh Yang namanya Abu Darda Zawjatuhu Ummud Darda Bininya Dia punya Kunya Ummud Darda Lakinya Namanya Darda Nama aslinya Umwaymir Ya Dia punya Poyokan Darda Ebininya Namanya Khoirah Nama aslinya Cuman Orang memberikan Kunya Namanya Ummud Darda Bukan nama asli Karena Lakinya Namanya Darda Si Bini Diberikan Kunya Pakai nama lakinya Boleh Ini kita Ya Julukannya Ummu Apa Ummudilkarnain Ya Ummu Jalaluddin Atau yang mana Lain-lain Itu dinamain Pakai Nama laki Masih Boleh Ya Ummud Darda Yang begitu Dia udah tua Dia ngomong Sama bininya Bininya nanya Sama lakinya Orang sama-sama Udah tua Waktu itu Abu Darda Bininya masih satu Udu'ullah An yaj'alani Min ahlil jannah Udu'ullah An yaj'alani Zawjataka Fil jannah Wahai suamiku Berdo'alah Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Jadikan saya Istri engkau Di sorga Jadi Bini Di dunia Jadi Bini Di sorga Itu yang dikata Allah kekalin Jodohnya Sampai sorga Begitu Kata Seduna Abu Darda Radiyallahu'an Saratatum Menatu Palatatazawwaji Badi Kalau Gue Mati duluan Lo Jangan Kawin lagi Sebab Saya Dengar Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Bini Itu Di Akherat Dia bakal Kumpul Amal Laki Yang terakhir Jadi Kalau ada Janda Apai Kawin Sembilan Kali Dia Kalau Emang Masuk Sorga Berdua Lakinya Maka Dia bakal Masuk Sorga Melaki Yang nomor Sembilan Ada Janda Apai Sembilan Kali Gak Ilah Kalau Gue Takut Yang kedua Lakinya Lapan Mati Duluan Lakin Udah Dungrak Sampai Masuk Lek Umpama Ini Ngomong Eh Ternyata Apa Yang Terjadi Justru Bininya Yang mati Duluan Si Khoiroh Yang Julukannya Um Mudderda Dia Kawin Lagi Sama Perempuan Namanya Hujayma Bini Nomor Dua Setelah Bini Pertama Mati Bini Pertama Khoiroh Sahabat Rasulullah Perempuan Yang Cerdas Punya Peranan Besar Dalam Pejuangan Rasulullah Bela Agama Ada pun Bini Yang kedua Namanya Hujayma Dia Termasuk Generasi Tabi'in Karena Begitu Dia Kawin Sama Bini Kedua Bini Kedua Kagak Ketemu Rasulullah Itu Riwayatnya Begitu Ya Tetapi Ada Riwayat Lain Bahwa Ketika Laki Ketika Perempuan Itu Kawin Lakinya Banyak Dia Disuruh Milih Ada Riwayat Dua Dia Disuruh Milih Yang Paling Soleh Umpama Laki Pertama Setengah Ustan Ngajarin Boca Doang Lah Iya Laki Yang Kedua Ustad Beneran Laki Ketiga Preman Maka Dia Disuruh Milih Sama Yang Mana Sama Yang Solean Umi Ketika Kalau Melihat Pendapat Seduna Abu Darda Dia Malaki Yang Kedua Malaki Yang Terakhir Kalau Melihat Riwayat Lain Dia Milih Malaki Yang Paling Soleh Wallahualam Itu Riwayat Dua Duanya Ada Ya Nih Kalau Nabi Musa Kan Saratnya Banyak Begitu Nabi Musa Ditanya Mabininya Sopura Udu'ullaha An yaj'alani Zawjataka Filjannah Ya Nabi Allah Musa Doain Aneh Supaya Aneh Jadi Temen Enti Di Sorga Kata Nabi Musa Yang Pertama Pala Tata Zawwaji Bagi Enti Jangan Pernah Kawin Amat Lelaki Lain Sebab Lu Kawin Amat Lelaki Lain Derajatnya Pasti Udah Pasti Di Bawa Di Jaman Itu Gak Ada Nabi Yang Punya Pangkat Besar Melainkan Nabi Musa Yang Kedua Walatadai Thawban Hatta Turak Jangan Pernah Enti Pakai Baju Melainkan Bajunya Enti Jahit Sendiri Jangan Yang Beli Boyangin Itu Jangan Yang Dibagi Jangan Kata Dibagi Beli Aja Gak Boleh Lakan Beli Jadi Ada Orang Ngasih Apa-apa Enggak Diterima Yang Ketiga Kata Nabi Musa Wala Wala Taddakhirito Aman Lishahrin Enti Jangan Pernah Nyimpen Makanan Buat Lebih Dari Satu Bulan Enti Ikhtiar Kalau Kira-kira Makanan Udah Cukup Satu Bulan Enti Cari Dalam Dua Minggu Jangan Nyari Lagi Enggak Boleh Nyimpen Makanan Lebih Dari Satu Bulan Itu Tiga Persyaratan Kalau Enti Mau Jadi Bini Aneh Jalanin Itu Dalam Riwayat Lain Tambahannya Atu Walatak Kuli Ila Bima Rasa Haja Binuki Jangan Pernah Makan Makanan Melainkan Dari Keringat Enti Ada Orang Bagi Jangan Diambil Jangan Enti Makan Enti Kasih Yang Lain Enti Dibagi Baju Boleh Enti Terima Enti Dikasih Orang Lain Jangan Dibake Kan Bruet Itu Kalau Seiduna Abu Darda Uman Ato Fala Tata Zaw Wajibah Diente Jangan Kawin Lagi Setelah Aneh Meninggal Ini Abu Darda Abu Darda Wazaw Jatuhu Umud Darda Il Kubro Bininya Namanya Umud Darda Kubro Bini Pertama Ismuh Khairatu Namanya Khairah Wazaw Jatuhul Ukhra Dan Ada lagi Bininya Yang Lain Dua Tahun Kemudian Dia Ngomong Begitu Bininya Yang Mati Ya Kan Tadi Dia Ngomong Lakinya Ngomong Kalau Gue Mati Duluan Lo Jangan Kawin Lagi Eh Toto Nya Bininya Yang Mati Duluan Karena Lakinya Nyebut Gue Tidak Mau Kawin Lagi Kalau Lo Mati Dikawin Lagi Ya Nggak Makanya Ngomong Yang Selagu Lagunya Kebangatan Cinta Merempuan Apa Pak Ngomong Kaga Mau Kawin Lagi Kalau Empuan Begitu Kalau Laki Dia Bininya Banyak Kalau Emang Masuk Sorga Kumpul Semua Itu Kumpul Semua Jadi Reoninya Ape Sorga Jadi Laki Bini Terus Ape Sorga Kumpul Semua Di Sorga Ternyata Bininya Yang Meninggal Duluan Karena Lakinya Nggak Ngomong Apa Apa Dia Diam Ini Empuan Kebangatan Sayang Ape Ketakutan Akhirnya Kata Lakinya Menato Jangan Kawin Lagi Kalau Gue Mati Ternyata Bininya Yang Mati Lagi Umud Darda As Sugro Ada pun Bini Yang Nomor Dua Bini Pertama Meninggal Dia Kawin Lagi Namanya Umud Darda Sugro Ismu Ha Hujayimah Namanya Hujayimah Pakai Jin Wa Karnat Jalilat Al-Qadri Adalah Si Hujayimah Ini Punya Pangkat Yang Besar Faqihatan Ahli Pikih Fadzilatan Orang Yang Memiliki Keutamaan Mausufatan Bil-Akli Disipati Dengan Kecerdasan Al-Wafiri Yang Melimpah Wal-Fadlil Bahiri Dan Keutamaan Yang Mengagumkan Jadi Ini Kalau Ente Mau kawin Lagi Paling Kagak Cari Yang Lebih Dari Bini Pertama Kalau Emang Cakep Nye Binin Pertama Paling Kagak Kayaknya Kayaknya Kalau Emang Kagak Kayaknya Pinternya Pinternya Lah Ini Begitu Kawin Lagi Udah Jelek Bini Kedua Goblum Bini Kedua Jangan Apa Yang Begitu Kalau Nyari Biar Ke Atas Syukur Syukur Tududa Kawin Memperawan Enggak Tuh Jadi Diajarin Nyontek Nyangkok Ilmunya Umudarda Milih Milih Jangan Mentang Mentang Duda Emang Biasa Kagak Aku Wahyata Biatun Tuman Bini Kedua Ini Yang Namanya Hujayma Dia Generasi Tabiak Nih Gak Bisa Ngalain Yang Pertama Cuman Dalam Keilmuan Dia Juga Cerdas Paling Agak Begitu Wa Minhum Abu Layla Wallahu A'lam Bis Surah Sack Paling A'lam Paling Up Sack Sack